Shalom John 3 and John 4 How are you everyone out there? I really wish that you are still happy Keep healthy for a long this time Now we're going to continue the lesson of Matematika But before we start, I would like to ask you to pray with me Be ready Kami bertata di dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur dan terima kasih Untuk setiap cinta kasih dan pertolongan Tuhan Yang selalu Tuhan berikan kepada kami Di dalam hari-hari kami Dan hari ini Bapak Engkau berikan kami hari yang baru, yang luar biasa, yang indah Terima kasih Bapak di sorga Dan kami akan memulai pembelajaran Matematika Untuk kelas 4 pada saat ini Dan biar kiranya roh Allah yang terus bekerja Di tengah-tengah kami ketika kami belajar Dan biar kiranya melalui pembelajaran Matematika ini pun Tuhan, kami boleh semakin mengenal Allah Di dalam kehidupan kami Kami boleh semakin memahami Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Supaya kami boleh bergiat dalam pembelajaran ini Supaya kami boleh dengan rendah hati Dengan sabar melakukan setiap tugas-tugas Dan pekerjaan kami dengan baik Demi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Saat ini kami siap untuk memulai pembelajaran kami Kiranya Tuhan yang pimpin kami Dari awal, pertengahan sampai akhir Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa dan siap memulai pembelajaran kami Mari semua katakan Amin Oke dear students Our topic for today is Menggambar sudut Langkah yang pertama dalam menggambar sudut Yaitu yang pertama Buatlah garis lurus sepanjang PQ Nih Garis lurus sepanjang PQ Kamu boleh ganti Namanya boleh AB Boleh ST Atau CD Boleh apa aja ya Yang penting garisnya ada dikasih nama dulu Buatlah garis lurus sepanjang PQ Oke Langkah yang kedua Dari titik Q Buatlah garis lurus sepanjang QR Yang ini Ya Dari titik Q Buat garis lurus sepanjang QR Oke Sudutnya boleh dari sebelah kiri Boleh juga dari sebelah kanan Ya Oke Di soal ini Dari titik Q Buatlah garis lurus sepanjang QR Langkah berikutnya Kamu boleh ambil busur derajat Dan mengukur Besar sudut Yang kamu buat Ya R nya letaknya di mana Bebas Ya Ini hanya cara menggambar sudut Sudutnya bebas Kamu yang tentukan Oke Nah ini adalah peralatan yang diperlukan Dalam pelajaran kita kali ini Ini ada pensil Penghapus Penggaris lurus Dan Busur derajat Kita lakukan yang tadi ya Langkah pertama Kita membuat garis Membuat garis sepanjang BQ Garis Garis Kita nak cari kasih nama ST aja S Dan T Oke Ya Garis ST Lalu Titik S ini Akan menjadi titik sudut Nah Langkah yang kedua Pikir gambar Di sembarang titik Sembarang titik saja Sepanjang R Ya Sepanjang R Nih Garis ST Mendatar Dan Garis SR Sepanjang ini ya Sepanjang SR Oke Dan ini adalah sudut Yang dibentuk Oke Untuk tau besar sudutnya Kita ambil busur Busur derajat Ya Busur derajat Lalu letakkan Titik sudut busur derajat Pada titik S Oke Titik sudut busur derajat Pada titik S Dan Garis datar Garis datar Ini garis datar busur derajat Ini garis datar busur derajat Itu yang di titik 0 ini ya Skala dalam Ya Skala dalam Yang hitam Ini titik 0 Ini garis datar busur derajat Nah Itu berimpitan Dengan garis ST Caranya begini Nah Berimpitan ya Pas Oke Sudah Ini pas disini Titik sudutnya pas disini Ya Garis datarnya pas Lalu kita akan membaca Besar sudut yang dibentuk Besar sudut yang dibentuk oleh Busur derajat ini Yaitu kita gunakan skala dalam Mulai dari 0 0 10 20 30 Disini ada Pas Di 35 Disini Berarti ini adalah 35 Derajat Itu dia Ya Sekarang kita akan Menggambar sudut Apabila Diketahui Sudutnya Nah Seperti ini ya Ada contoh Gambarlah Sudut ABC Ya Gambarlah sudut ABC Yang besarnya adalah 40 derajat Sudut ABC Sama dengan 40 derajat Berarti caranya adalah Yang pertama Tetap sama Kita buat dulu Garis Ya Garis lurus Garis lurus Oke Kita kasih AB Enggak Dia BC Ya BC B nya harus jadi Titik sudut disini BC Garis lurus BC Ya Nanti kita tarik Garis AB Ya Garis lurus BC Dan titik B Menjadi titik sudut Disini Ingat ya Menjadi titik sudut Lalu Kita ambil Busur derajat Kita letakkan Titik pusat Busur derajat Ke titik B Dan Garis BC Berimpitan dengan Garis datar Pada Busur derajat Oke Posisinya seperti ini Ya Ya Garis datar BC Berimpitan dengan Garis datar Pada Busur derajat Dan titik pusat Busur derajat Tepat pada Titik B Lalu kita cari 40 derajat Yang mana Kita gunakan Skala dalam 0 10 20 30 40 40 disini Satu garis Dengan disini Ada 140 Nah disini Titiknya Oke Nah titiknya Dapet Lalu Kita gambar Kita hubungkan Titik ini Kita beri nama Titik A ya Kita beri Gambar Dari titik pusat B Ke titik A Kita tarik Garis lurus Tuh Itu dia Sehingga Sudut A B C Besarnya Adalah 40 Derajat Sekarang Coba Perhatikan Sudut Apakah Yang dibentuk Oleh sudut ABC ini Apakah sudut Lancip Sudut Tumpul Atau sudut Siku-siku Ya benar Sudut 40 derajat Ini adalah Sudut Lancip Oke berikutnya Contoh soal yang kedua Kita akan menggambar Sudut yang lebih besar Gambarlah Sudut PQR Sama dengan 125 derajat Tetap sama Langkah yang pertama Kita akan menggambar Sebuah garis datar Ya Garis datar Garis datar Garis datar Dan kita beri nama Q dan R Ya Dan titik Q Menjadi Titik pusat Oke Langkah yang kedua Kita ambil Busur derajat Lalu kita letakkan Titik pusat Busur derajat Pada titik sudut Q Dan garis datar Pada busur derajat Itu Berimpitan dengan Garis QR Oke Sedikit lebih besar Oke Nah kita akan membaca Kita akan membaca Sudutnya Aduh Oke Mulai dari 0 derajat 0 ya Pakai skala dalam 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Tepat di tengah 100 110 120 130 Berarti 125 Ada di tengah-tengah Berarti Kita lihat ke sini 120 ada di sini Berarti garis yang di tengah ini adalah 125 Kita Kasih tanda di situ Tidak apa-apa kalau sedikit lewat Kasih tanda di situ Lalu kita ambil penggaris Kita ambil penggaris Dan kita tarik garis Ke titik Q Titik Q gini Tarik garis Oke Karena terlalu panjang ya Kita bisa buat di sini batasnya Ini adalah titik P Tidak apa-apa Mengurangi panjang ini Tidak mempengaruhi besar sudutnya Jadi kita tebalkan Kita tebalkan di sini Oke Berarti ini besar sudutnya adalah 125 derajat Ingat selalu mulai dari titik garis datar Sudut Sudut PQR Sudut PQR Besarnya 125 derajat Nah sekarang perhatikan Sudut PQR 125 derajat ini Membentuk sudut apa Sudut siku-siku Sudut lancip Sudut tumpul Sudut 125 derajat adalah Sudut tumpul Benar ya Untuk memastikan apakah Anak-anak teacher Sudah memahami Cara menggambar sudut Teacher ada latihan ya Kerjakan halaman 162 Nomor 1, 4, 6, dan 9 Tidak perlu dikumpul ke teacher Tapi teacher akan mengirimkan jawabannya Dalam video pembelajaran yang berikutnya Oke John 3 and John 4 Sampai di sini dulu Pembelajaran kita Tentang menggambar sudut Teacher sangat berharap Kamu dapat dengan senang hati Melakukan tugas-tugas Dan latihannya di rumah Ingat ya Latihan kali ini Tidak perlu dikumpul pada teacher Tapi Kamu akan mendapatkan jawabannya Dalam video pembelajaran yang berikutnya Di hari yang akan datang Oke Semoga kamu dan keluarga Tetap terpelihara dengan baik di rumah Tetap selamat dari serangan COVID-19 Dan semua pekerjaan kita dapat berjalan dengan lancar Tuhan Yesus memberkati kita semua Daaah Daaah Terima kasih.